ini yang betinanya ya ini bagus sekali nih ya body paling bagus oke teman-teman semuanya jadi penghuni di kandang ini kita usihkan dulu kita mau rehab gelodoknya supaya bisa dibuka dari luar nih nanti saya perlihatkan penghuninya yang sudah berada di sangkar Oke kita angkat dulu terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Sudah jabuk, ya. Kalau kita bilang ini sudah rapuh kawatnya. Ya, ini kemarin sudah lepas, nih. Nah, ini, ya. Kawat ini sudah lepas, namun saya ikat dengan kawat bendrat. Ya, kemudian modelnya seperti ini. Ya, sayang kalau dijual lagi, biarkan saja. Ya. Biarpun kandang ternaknya jelek, yang penting nanti hasilnya. Siapa tahu dari kandang ternak yang jelek ini, hasilnya bisa istimewa. Nah, ini gelodok yang dibuat atau direhab sama kakeknya Jose, ya. Ya, jadi pintunya kemarin lewat samping. Ini, ya. Sekarang diganti. Oh, kakeknya Jose lupa. Sorry. Cuma lihat kakeknya Jose, ya. Nah, ini. Saya lihat di sininya tadi. Saya belum cek kemarin, kan. Pada saat merehabnya itu, si Jose nangis. Minta sudah saja, ya. Sudah saja bikin videonya. Dia mau mandi. Nah, teman-teman bisa lihat. Ya. Ini terbalik. Saya tadi lihat. Kenapa terbalik? Ternyata kita lihat lubang gelodoknya positif, terbalik. Nih. Ya. Oke. Jadi, ini terbalik. Tapi, ini simple saja nanti. Tinggal yang depannya sana. Kebelakangnya kan sudah pas, nih. Sudah pas. Jadi, tinggal di... Apa namanya? Tinggal di papan yang depan sana. Tinggal dilepas. Kemudian dibalik untuk dipasang, ya. Pintu masuknya. Daripada repot-repot ini yang sudah bagus, ini, ya. Pintunya sudah bagus. Namun, banyak lagi pekerjaannya ini, ya. Oke. Ya, nggak masalah, nih. Kayaknya Jose ternyata kebalik, masang. Nggak apa-apa. Nanti kita baikin lagi. Ya, ini kandangnya. Jadi, nggak jadi, nih. Yang indukannya ini. Ini nanti kita perbaiki lagi. Ya, dari sini sudah terlihat. Tuh, engselnya di bawah. Sudah terlihat bahwa ini masangnya terbalik. Padahal ini semuanya sudah... Sudah tinggal masukkan indukan aja sebenarnya, nih. Ininya sudah... Saya kasih kunci, ini. Ya, supaya nggak goyang. Ya, ini kuat. Di sananya sudah dikasih paku juga. Ya, nggak apa-apa, nih. Nanti kita pasang kembali. Kita perbaiki lagi. Ini penghuninya yang ada di kandang ternak itu sebenarnya, ya. Biola Green dan PB Ewing Pio. Ini orangnya. Ya, harusnya dia masuk ke sana, ya. Jadi, karena ini... Kelodoknya terbalik, ya. Perlu proses lagi untuk pemasangannya. Jadi, indukan... Ini, ini belum pernah produksi, ya. Jadi, indukan ini akan saya masukkan di sini saja, nih. Ini kebetulan masih kosong. Jadi, biarkan dia di sini. Itu nanti kita masukkan anakan siapan, ya. Dari hasil ternak saya. Anakan Biola. Ya. Untuk sementara... Yang ini kita masukkan di... Kandang yang lain, ya. Ini hanya mencetak split, ya, teman-teman semuanya. Saya akan gunakan pasangan ini untuk mencetak split. Karena yang jantannya adalah PB Ewing Pio. Betinanya Biola Green. Jadi, nanti... Ini maksimal hanya mencetak split. Anaknya itu akan saya gunakan lagi untuk indukan di tempat saya. Ya, ini cantik sekali. Teman-teman bisa lihat. Oh. Ya. Oke. Jadi, kita masukkan ke sini, ya. Rencana awalnya harus masuk ke sana. Namun, karena kakaknya Jose masangnya terbalik. Gelodoknya. Ya. Dan perlu proses untuk membuatnya lagi. Ya, pintu masuknya. Jadi, langsung kita masukkan ke sini aja. Ya. Oke. Nah, ini yang jantannya. Ini yang betinanya. Ini bagus sekali, nih. Ya. Bodi paling bagus. Oke. Sudah kita masukkan di sini. Inilah penghuni barunya. Ya. Rejekinya, nih. Dapat kandang baru. Yang semestinya berada di kandang yang lama. Karena gelodok terbalik. Jadi, akhirnya dia masuk di kandang kosong ini. Ya. Mudah-mudahan di kandang ini dia dapat berkembang pihak. Ya. Cepat kawin, cepat buat telur. Ini belum pernah produksi. Ya. Niatnya memang mau cetak split, nih. Karena pasangan violanya nggak ada, ya. Biar akan aja dulu. Dengan pasangan seadanya, nanti bisa kita ganti lagi pasangannya. Setelah beberapa kali produksi dengan pasangan yang ini. Jadi, setelah kita masukkan pasangan dari PB Ewing Pio dan Biola Green. Sekarang kita masukkan pakannya dulu. Kita kasih. Ya. Kita belum punya dispenser. Nanti akan bertahap kita akan kasih dispenser. Supaya memudahkan kita dalam perawatan. Oke. Ini. Ya. Sementara di cepuk ini. Ini nanti cepuk ini kita gunakan sebagai tempat purayam. Untuk sementara ini, cuma pakan bijian, ya. Tiga jenis, gabah, melet putih, dan kena risit. Oke. Cukup. Orangnya. Tuh. Biolanya keren, bro. Bodi besar dan kepalanya merahnya pedas. Ini baru dipindahkan ke dalam kandang ini. Dan kita lihat. Ya. Yang betina sudah angkut bahan sarang. Semoga aja prosesnya cepat di kandang ternak yang baru ini. Tuh. Oke, teman-teman semuanya. Jadi, kita sudah masukkan, ya, ke dalam sini. Ya. Tinggal gelodok yang sana aja. Nanti kita perbaiki. Doakan semoga pasangan ini cepat kawin, bertelur, dan meletas. Oke. Selam sukses. Joss. Selamat menikmati. Terima kasih.